Intro Kabar duka menyelimuti langit Indonesia Mantan Wakil Presiden Hamzah Has tutup usia pada Rabu 24 Juli 2024 sekitar pukul 9.30 WIB Ia wafat di usianya yang sudah uzur menginjak 84 tahun Lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada 15 Februari 1940 Hamzah adalah putra dari pasangan Abdul Adi Ahmad dan Jainab Setelah lulus dari sekolah menengah ekonomi atas atau Smea Pontianak pada 1961 Ia melakoni pekerjaan sebagai wartawan investigasi di Koran Bebas, surat kabar yang beredar di Pontianak Ia mengaku bangga bisa menjalani profesi sebagai wartawan karena bisa lebih dekat dengan semua lapisan masyarakat Kecintaannya pada dunia jurnalistik itu dijalani dengan sungguh-sungguh sehingga di usianya yang masih muda yakni 20 tahun ia dipercaya menjadi ketua persatuan wartawan Indonesia Cabang Pontianak Namun ia harus melepas pekerjaannya itu Lantaran mesti ikut ayahnya pindah ke Yogyakarta Hamzah lantas menimba ilmu di Akademi Koperasi Negara Yogyakarta Pada tahun 1965 ia kembali ke tanah kelahirannya dan melanjutkan kuliah di Universitas Tanjung Pura jurusan ekonomi perusahaan Di universitas barunya ini Hamzah kembali aktif di organisasi hingga dipercaya menjadi ketua presidium kami Konsulat Pontianak Kepiawayannya dalam berorganisasi yang sudah diasah sejak di bangku sekolah mengantarkan Hamzahas pada posisi Wakil Ketua DPW Nadlatul Ulama Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 1971 Ia kemudian didaulat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dari Nadlatul Ulama Di tahun yang sama setelah NU bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan Ia menjadi anggota DPR RI Karir politiknya melesat setelah Presiden Habibie menunjuknya menjadi Menteri Negara Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sejak 1998 ia dipercaya menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Jabatannya itu diemban selama dua periode sampai 2007 Pada saat itulah ia mencapai puncak karir politiknya dan mencatat sejarah penting bagi PPP Hamjahas menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pada 2001 hingga 2004 mendampingi Megawati Soekarno Putri Ia menyisihkan kandidat lain yang tak kalah kuat seperti Akbar Tanjung Susilo Bambang Yudhoyono Siswono Yudho Husodo dan Agung Gumelar Setelah dilakukan pemungutan selama tiga putaran Hamjahas dinyatakan sebagai pemenang mengungguli Akbar Tanjung yang kala itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar Hingga saat ini rekor Hamjahas sebagai Wakil Presiden belum bisa dilampaui para Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang lain Dari 13 nama yang pernah dan sedang menjadi Wakil Presiden baru Hamjahas yang bisa membawa Partai Hijau mencapai posisi bergensi itu Bahkan ia merupakan satu-satunya Ketua Umum Partai Kaabah yang menjadi menteri di era dua presiden berbeda Pertama, menjadi Menteri Negara Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Kabinet Presiden Habibi Kedua, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan di Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.